Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHI mengungkapkan bahwa konflik yang saat ini sedang terjadi di Partai Demokrat adalah masalah yang cukup serius. Ia mengatakan problem yang saat ini dialami Partai Demokrat bukanlah sebuah sensasi. Ia pun membantah telah mencari panggung dari masalah yang ada. Dikutip dari tribunews.com, AHI mengatakan bahwa mencari sensasi atau mencari panggung bukanlah DNA dari Partai Demokrat. Ia lantas berujar bahwa apa yang saat ini dialami partainya adalah masalah serius karena adanya gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. AHI mengatakan bahwa gerakan itu didalami aktor utama dari mantan kader Partai Demokrat yang telah diberhentikan secara tidak hormat. Tak hanya itu, AHI juga mengatakan aktor eksternal yang juga terlibat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar Partai Demokrat di Deliserdang. Nama tersebut yakni Kepala Staf Presiden Muldoko yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. AHI mengatakan bahwa upaya yang dilakukan KSP Muldoko adalah cara ilegal dan inskonstitusional. Ia mengaku KLB yang digelar di Deliserdang adalah hal abal-abal dan tidak bisa disahkan secara konstituen. Ia juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada dualisme dalam tubuh Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!